Kita sering berpikir seperti Petrus Setiap penderitaan selalu dihubungkan dengan dosa Inilah model berpikir manusia pada umumnya Inilah paradigma Petrus yang seringkali menjangkiti kita pada masa ini Jadi kita lihat akhirnya orang Kristen tidak lagi melihat penderitaan, suffering, berbagai kesulitan hidup Sebagai sebuah proses how to be teleios, how to be perfect Bagaimana penderitaan itu membawa kita untuk terus berjuang untuk menjadi sempurna di hadapan Allah Bapak Ibu disini kita melihat tadi paradigma Petrus Tetapi paradigma Yesus berbeda dengan paradigma Petrus Yesus mengecam cara berpikir Petrus yang berdasarkan pada Torah itu Petrus berpikir sangat sempit tentang penderitaan Di mana Petrus mewakili cara berpikir orang banyak tentang penderitaan Penderitaan tidak melulu karena dosa Kita Allah selalu punya peran dalam setiap penderitaan kita Karena sudut pandang Allah selalu dinyatakan dalam setiap proses kehidupan yang kita alami Bapak Ibu yang dikasih Tuhan It's very important things Underline kalimat ini Bahwa sudut pandang Allah selalu dinyatakan dalam setiap derita Proses hidup kesulitan Kesulitan hidup Proses dinamik kehidupan yang kita alami Roma 8 ayat 8 Digunakan disitu bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasih Tia Disitu digunakan kata yang paling bagus yaitu Pantasinergi Dari kata Allah ini lahirlah sinergi Artinya Allah menghubungkan sumber-sumber Every resource, miracle, people, person, orang-orang, waktu Dan mengkoneksikannya menjadi sebuah momentum Menjadi sebuah miraculous, mujizat Bagi kita yang percaya kepada dia